Sedara kasus perampasan aset tanah milik selebritas Nirina Zubir diduga merupakan puncak gunung es dari praktik mafia tanah di Indonesia. Jumlah kasus mafia tanah yang terungkap ini dan juga sampai dengan proses hukum mencapai ratusan kasus dalam tiga tahun terakhir. Mengapa kemudian mafia tanah ini merajalela dan sulit diberantas? Kita akan perbincangkan hal ini bersama dengan sejumlah narasumber sudah bergabung secara daring dengan kami ada Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. Ada Dewi Kartika. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi. Sehat Bu Dewi ya? Alhamdulillah sehat. Oke selain Bu Dewi kita juga bergabung dengan Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ada Pak Agus Wijayantu. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah. Oke dari Pak Agus kita juga ada Pakar Hukum Pidana ada Pak Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar apa kabar? Baik Mbak. Sehat ya? Oke. Alhamdulillah. Kita belajar dari kasus yang terjadi yang baru saja. Meskipun sebenarnya banyak sekali ya kasus rupa. Kasus soal mafia tanah ini bukan hal baru di Indonesia. Tapi belajar dari kasus yang baru saja terungkap. Ini kan kalau kita lihat modus-modusnya luar biasa sekali ya. Saya ingin ke Pak Agus dulu nih. Pak Agus apa catatan BPN Pak sejauh ini? Bagaimana catatan kita? Ya. Ya. Mbak. Ini sengketa tanah ini yang ada di kami ini. Tadi kami sudah menyampaikan, saya sudah menyampaikan. Itu pertahun rata-rata memang ada sekitar 2.000 pengaduan. Namun dari 2.000 itu tidak semua sengketa itu merupakan kejahatan pertanahan. Oke. Kita sejak 2018, karena memang Pak Menteri ini sangat serius menengani kasus-kasus pertanahan yang terindikasi pidana. Kita catatan kita ada 240 kasus tadi. Dan tadi dari Polda juga sudah menyampaikan perkembangannya. Ada yang sudah FONIS, ada yang sudah masih dalam SIDIK, ada yang sudah P21, ada yang masih dalam kajian kita. Memang masalah pertanahan ini masalah yang multi kompleks, Mbak. Dia di situ ada aspek administrasi, ada aspek perdatanya, dan ada aspek pidananya. Nah, yang beraspek pidana inilah yang kita kenal dengan kejahatan pertanahan, yang kemungkinan di dalamnya ada unsur-unsur mafia tanah. Modus-modusnya seperti apa yang dicatat oleh BPN? Mengingat ada banyak sekali kasusnya, utamanya di soal mafia tanah ini, kejahatan tanah ini. Banyak macamnya aksi dan modus dari mafia tanah. Ada mereka yang mengklaim sebagai pemilik tanah-tanah yang umumnya kosong ya, baik yang sudah maupun yang belum bersertifikat. Dengan menggunakan alas hak palsu. Misalnya seperti girik, pipil, petok, gran sultan itu alas hak yang bisa dipalsukan. Berapa bulan yang lalu, Polda Banten itu mengundang kami, mereka menemukan hasil dari penyelidikannya, satu karung girik-girik, blanko girik yang sudah tinggal siap ditulis untuk mencari bidang-bidang tanah yang di mana diinginkan. Itu blanko itu asli gitu ya, dan ternyata yang mempunyai ini adalah mantan pegawai pajak. Di Bekasi juga pernah terjadi seperti itu. Nah ini mudah dipalsukan, dan kemudian juga mereka bisa mengklaim dengan menggunakan alas hak atau bukti-bukti hak lama yang sebetulnya secara hukum sudah tidak berlaku. Seperti hak-hak barat, hak ekendom, erpah, postal itu mereka gunakan sebagai dasar untuk melakukan klaim. Demikian juga pada daerah-daerah tertentu ya, surat keterangan tanah, surat keterangan garapan, ini juga digunakan sebagai dasar klaim bahwa mereka dulu adalah penggarap di situ gitu ya. Nah banyak sekali bukti alas hak yang berlaku di negara kita ini, sehingga terkadang satu bidang tanah diklaim dengan beberapa alas hak yang kita juga nggak tahu itu asli atau bukan, karena itu bukan produk dari BPN. Kemudian yang kedua, memprovokasi masyarakat untuk menggarap atau mengokupasi tanah-tanah perkembunan atau perumahan secara tanpa hak. Dan kemudian mereka menuntut agar hak atas tanah itu yang akan berakhir tidak diperpanjang dengan menggunakan kekuatan, masa gitu ya. Nah pada gilirannya, tanah-tanah garapan itu dibeli oleh pihak tertentu untuk diadukan hak. Jika kemudian kita tidak mengabulkan atau kita tolak, maka kemudian akan dibuat melalui pengadilan. Modus yang ketiga adalah mencari legalitas di pengadilan. Mereka, para pihak mafia ini, bisa melakukan gugatan pura-pura. Saya dengan Pak Fikar berteman, tapi saya berperkara di pengadilan dengan menggunakan girik atau alas hak ekendom yang sudah tidak berlaku. Pengadilan itu tidak boleh menolak perkara pada asasnya. Dan dia harus memutus di antara perkara kita. Dan akhirnya dinyatakanlah saya sebagai memiliki tanah yang sah berdasarkan... Saya ingin ke Pak Fikar ini melihat modus-modusnya ini kok sepertinya mudah sekali ya Pak Fikar. Padahal kalau kita berkaitan dengan hukum, dengan legalitas itu kan sebenarnya bukan hal yang mudah Pak Fikar. Kenapa ini bisa terjadi ya? Realitas bukti kepemilikan tanah di dalam masyarakat itu selain yang paling kuat adalah sertifikat. Yang biasanya itu sudah didaftarkan ya. Tapi di bawahnya itu banyak macam-macam yang belum ditertibkan gitu. Yang pertama, ada orang yang menguasai tanah tanpa surat apa-apa. Pokoknya dia menguasai. Menguasai, mematok, kemudian menguasai. Ada juga yang berdasarkan surat jual beli dari pemilik, seolah-olah pemilik yang lama. Ada aktenya loh. Seolah-olah itu kuat gitu. Padahal bukti kepemilikan tanahnya nggak ada. Yang ketiga, ada juga yang ada bukti kepemilikan adat, girik. Nah, ada girik. Nah, ini yang sebenarnya ini yang kuat. Karena kalau dilihat dari asal-usul tanahnya, ini tanah pernah dimiliki dan pernah dibayar pajaknya. Karena girik itu kan bukti pembayaran pajak sebenarnya. Nah, itu bisa dicek di kantor pajak yang dulunya gitu. Nah, ini yang sebenarnya bisa ditingkatkan menjadi tanah milik, tanah hak guna bangunan, dan sebagainya. Nah, yang mengacaukan itu yang dua itu tadi. Menguasai, apa, tidak tanpa ada dasar haknya gitu ya. Yang kedua, juga menguasai seolah-olah ada dasar haknya dengan surat jual beli. Padahal alas jual beli itu juga nggak ada. Nah, anehnya semuanya punya PBB. Itu loh yang bikin kacau. Iya, yang bikin kacau. Kenapa bisa begitu ya Pak Fikar ya? PBB itu prinsipnya, siapa aja yang bayar pajak diterima. Itu yang sebenarnya... Ada sisi lemah, ada celah di situ Pak Fikar ya? Mestinya diteliti gitu. Ketika orang mau bayar pajak, mana tanahmu? Betul nggak? Apa bukti kepemilikanmu? Mestinya begitu gitu loh. Jadi orang mau bayar pajak, pokoknya diterima aja. Sehingga dari satu tanah, sangat mungkin ada tiga orang pembayar pajak. Dari satu bidang tanah. Ini dia, ini yang harus dievaluasi berarti ya Pak Fikar ya? Betul, saya kira di situ. Ini harus jadi, kalau saya katakan, ini harus jadi titik balik kita untuk mengevaluasi sistem administrasi, pembayaran pajak dan sebagainya oleh pemerintah ya Pak Fikar ya? Betul, karena berkaitan dengan administrasi pertanahan. Itu dia. Kalau betul-betul saya harus ada kerjasama itu, antara pertanahan dengan yang mengeluarkan pajak-pajak itu. Itu harus ada kerjasama gitu. Sehingga satu bidang tanah tidak bisa menjadi dua kali objek pajak. Dua kali atau lebih. Itu harus dijaga itu sebenarnya. Oke. Baik, saya kalau begitu ingin ke Bu Dewi dulu nih. Bu Dewi ini dari Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. Bu Dewi, saya yakin Anda punya catatan banyak sengketa-sengketa pertanahan di Indonesia. Apa yang dicatat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria ini soal masalah pertanahan di Indonesia? Ya, jadi sebenarnya masalah mafia tanah ini sebenarnya sudah lama ya menjadi aktor yang melestarikan masalah-masalah agraria di Indonesia. Ini kan mafia ini semacam persekongkolan untuk melakukan pembenaran klaim atau pemalsuan hak, pemalsuan dokumen. Nah, sesungguhnya sebagai masalah lama yang tidak kunjung terpecahkan dan modus-modusnya tadi sudah disampaikan sudah cukup banyak modus yang berkembang bahkan semakin canggih saat ini. Sebenarnya yang harus kita atasi adalah ruang di mana mafia tanah itu menjadi subur dan seolah tidak tersentuh. Dulu tahun 2009, Presiden SBY juga sudah pernah membentuk yang namanya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Dalam laporan Satgas ini kasus pertanahan menempati urutan pertama. Kalau kita cek juga misalnya sekarang ke Ombudsman, ke Komnas HAM, ke BPN sendiri, tentu ke kantor staf presiden, itu banyak yang merilis bahwa memang kasus pertanahan ini selalu yang tertinggi. Begitupun di KPA, kami selalu mendapatkan pengaduan kasus-kasus konflik agraria, termasuk yang melibatkan jaringan mafia tanah atau yang ada praktik-praktik mafia tanah di dalam proses itu. Nah ini kan namanya persekutuan ya, ada persekutuan bisa jadi sekelompok orang atau bahkan jaringan pemodal, birokrat juga terlibat di berbagai tingkatan termasuk aparat penagak hukum. Nah seringkali juga ini bisa jadi persengkokolannya bisa sangat terbuka, jadi tidak selalu dia kasus-kasus mafia tanah itu sulit untuk terlihat. Seringkali di banyak kasus konflik agraria yang besar itu sangat nyata terlihat, tetapi memang seolah-olah tidak tersentuh. Kenapa bisa ya? Nah, apa yang membuat mafia tanah ini bisa tumbuh subur? Pertama tentu karena ketertutupan, ini soal transparansi. Salah satunya adalah soal keterbukaan informasi kepada publik. Misalnya yang paling besar sebenarnya yang menyuburkan praktik mafia tanah ini keterbukaan informasi mengenai pertanahan yang berkaitan dengan tanah-tanah terlantar di Indonesia. Dulu ada indikasi 7 juta hektare tanah di Indonesia itu terlantar. Dan itu banyak menyuburkan praktik-praktik mafia tanah, termasuk informasi mengenai hak guna usaha. Yang kedua, selain ketertutupan, ada juga rendahnya pengawasan publik. Artinya ada akses publik untuk bisa berpartisipasi sebenarnya, untuk membantu kementerian ATRBPN, kepolisian. Itu masih seringkali partisipasi publik itu tidak dibuka secara luas. Termasuk yang ketiga tentu minimnya penegakan hukum. Jadi itu yang menurut kami, ini ekosistem yang membuat jaringan mafia tanah ini tetap subur. Nah, apalagi sekarang kan model pembangunan ekonomi kita sudah menjadikan tanah, itu melulu menjadi aset dan komoditas ekonomi. Melupakan tanah itu fungsi sosial. Sehingga tidak sedikit, jadi bukan hanya pejabat, public figure yang menjadi korban, tetapi kalau kita cek banyak masyarakat miskin di perkotaan, komunitas, pedesaan, bahkan kalau kita bicara pedesaan itu menjadi korban. Korban juga, betul. Jadi yang terlihat memang... Ya, dan itu salah satunya tadi dari penerbitan izin hak guna usaha untuk perkebunan, untuk properti, banyak. Jadi ruang-ruang modus... Modusnya sebenarnya sudah diketahui, sudah dicatat juga sebenarnya, sudah ketahuan siapa-siapa begitu sebenarnya. Tapi kenapa ini kemudian masih marak terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Dan kemudian bagaimana kemudian agar kalau tadi disebutkan ada 2 ribuan kasus ini bisa turun setidaknya? Kita akan bahas lebih lanjut lagi usai jeda berikut ini di Sapa Indonesia akhir pekan.